Oke bisa kalian lihat disini Pergerakannya Scoopnya ya Fire bisa Lalu kita coba Arahnya Empat Oke seperti ini Kita coba reload Oke saya tembak dulu Kita coba reload Oke berjalan sempurna ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menunjukkan Bagaimana cara memainkan PUBG Mobile Di iOS device ya seperti di iPad Dan iPhone menggunakan Mouse dan keyboard Dan keyboard yang saya pakai disini Adalah gameshear Z2 Jadi seperti ini Lalu untuk mouse nya Saya memakai dari merk gameshear juga Dan untuk mouse nya Kalian bisa memakai mouse jenis lain ya Terserah merk nya terserah Asalkan untuk USB nya Dia minimal 2.0 Oke jadi seperti itu Lalu untuk device saya disini Saya memakai sebuah iPad 6 2018 Dan langsung aja kita di tahap awal ya Terlebih dahulu kita download aplikasinya Kita masuk app store Lalu kalian search disini Ketik FPS Dock Oke jadi seperti ini tulisannya Lalu kita search Nah nanti akan muncul Sebuah aplikasi seperti ini Ini kalian install terlebih dahulu Karena ini gratis ya Kita gak perlu bayar untuk Menginstall aplikasi ini Oke Selanjutnya Apabila kalian membuka Setelah membuka dan menginstall FPS Dock Kita nyalain terlebih dahulu untuk Gameshear Z2 nya Oke Menyala seperti ini Lalu kita konekkan ke iPad ya Kita klik tombol disini Fn F2 Ini untuk masuk ke mode iOS Oke seperti ini Kalau Fn F4 Dia akan masuk ke mode PC Dan Fn F5 Dia akan masuk ke mode Android Jadi seperti itu Lalu kita masuk ke setting Kita konekkan Melalui bluetooth nya Nah apabila berhasil Dia akan muncul seperti ini ya FPS Dock 2 Ada I nya Berarti ini sudah Masuk di mode iOS Kita pairingkan terlebih dahulu Oke Sampai connected Lalu kita buka aplikasinya FPS Dock Dan apabila sukses Nanti disini ada logo hijau Dan connected ya Jadi seperti ini Oke kita sambungin dulu Untuk mouse nya Dan apabila kalian ketika Mengkonekkan FPS Dock ya Diminta untuk update Silahkan kalian update terlebih dahulu Untuk game share kalian Pastikan game share nya ini Dalam keadaan baterai nya full Atau penuh Oke setelah Kita sukses mengkonekkan Kita masuk terlebih dahulu Di game PUBG nya Oke kita sudah masuk di game PUBG nya Lalu kita masuk ke setting Lalu kalian klik disini Control Oke Customize Oke Setelah ini kita screenshot Ok setelah selesai kita balik lagi ke FPS Dock Nah seperti ini Lalu kita klik disini Game Mapping Kita akan remapping nya Kita Tekan disini ya Screenshot Lalu kita add screenshot Nah seperti ini Lalu kita pilih Screenshotan yang tadi ya Nah kalau sudah sukses Tampilannya seperti ini Lalu kita klik disini Config Ada menunya ya Samar Tulisannya Config Lalu kita klik disini Official Config Lalu klik PUBG Mobile Official Config nya Oke dia akan menload Setelah terload Kita bisa edit sesuai kebutuhan kalian ya Nah disini sudah Tertata rapi Kita tinggal Ngepas memasihin aja Dan apabila kalian ingin menambah Menambah tombol-tombol ya Kita tekan terlebih dahulu Di layarnya Sampai muncul Tandatanya seperti ini Lalu kalian klik Tombol yang ingin ditambah Saya disini akan Mencoba B ya Nah seperti ini Dia akan muncul B Dan apabila ingin menghapus Tinggal kita tahan Seperti ini Kita geser ke logo sampah Di bagian tengah atas Oke seperti itu Kalian bisa atur semuanya disini Dan disini ada tombol-tombol drive Ada looting juga ya Ini saya gak isi Karena saya Looting nya itu memakai Touchscreen Apabila kalian ingin memakai tombol Tinggal isi saja Sesuai kebutuhan kalian Oke dan ini saya rasa Sudah Lengkap semua ya Saya akan Save disini Oke kita Kasih nama Z2 S2 Pubg Oke seperti ini Kita save Nah setelah tersave Jangan lupa kalian Klik disini ya Download Ini supaya dia menginstall Remapping kita Oke Setelah selesai Kita lanjut lagi Masuk ke game nya Nah Kita exit Oke Dan sekarang kita coba ya Langsung Kita masuk di Training aja Oke dan saya mengambil Sebuah MOSFET Karena ini permukaannya putih ya Kita cek disini Saya akan tunjukin Lebih jelas lagi Oke Bisa kalian lihat disini Pergerakannya Scoop nya ya Fire Bisa Lalu kita coba Arahnya Empat Oke seperti ini Di Arab Kita coba reload Oke Saya tembak dulu Kita coba reload Oke Berjalan sempurna ya Sekarang kita akan tes Untuk bermain sejenak Sebelum saya memasang game capture Untuk sensitivitasnya Bisa kalian atur ya Jika kalian MOSFETnya sudah ada pilihan DPI Tinggal klik aja DPI nya Saya biasanya memakai DPI yang Terendah Biasanya antara 900 hingga Seribuan Oke Nyaman banget ya Misalkan kalian lihat disini Sekali lagi Belum dapat korban sama sekali Wow Kenakar Oke sekali lagi Karena saya belum dapat Kill sama sekali Oke Sudah gitu aja ya Dan sekarang saya akan Mencoba Men setting Untuk game capture nya Seperti kalian Supaya kalian lebih jelas lagi Melihatnya Oke dan sekarang Saya sudah selesai men setting Untuk game capture nya Lanjut kita akan mainkan Saya mainin yang ringan-ringan aja Untuk men test nya Kita Masuk coba ke area Training lagi Seperti yang tadi ya Oke saya akan memakai Sniper disini Team match Let's go Routine has scored for the first time Nice shot Kill Nice shot Wow Wow Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!